Seperti yang diketahui beberapa minggu ini Pecinta Bula Voli di Indonesia dibuat ketewa Karena keputusan dari PBVSI Menyatakan bahwa Proliga tahun 2021 ditiadakan Tentu ini sangat mengecewakan Karena Euphoria Bula Voli di Indonesia Dan ini baru tinggi-tingginya Sepengalaman saya Tahun-tahun ini Bula Voli begitu maju Tandai juga dengan Rifan yang main di luar negeri Dan teman-teman lain yang berhasil main di luar negeri Selain itu juga Indonesia berhasil meraih medali emas di game Tapi kenyataannya sangat mengecewakan Saat bola basket dan sepak bola sudah bisa bergulir Tapi Bula Voli belum bisa Ini sangat miris sekali Hal itu diperkuat dengan postingan salah satu talon klub peserta Proliga 2021 Yaitu klub Sukun Badak Di surat itu disebutkan bahwa Proliga tahun 2021 Diatakan itu terkait karena tidak adanya sponsor Kondisi ini tentu sangat membuat kecewa Bagi kita pecinta Bula Voli di Indonesia Maupun orang raya menggulit di dunia voli Dan ini yang sangat menggelitik Buat saya untuk membuat video ini Yaitu postingan akun Instagram resmi PBVC Yang memposting Lomba Nasional Ketangkasan Bula Voli Untuk usia maksimal 12 tahun Ini dilihat dari postingannya saja Dan kelihatannya tidak profesional Maaf desainnya saja Kayak desain orang baru belajar Photoshop Sangat kurang bagus lah Kurang profesional untuk saya Apalagi kita bahas isinya nanti Ya tapi untuk sekelas PBVC Membuat lomba seperti ini menurut saya Sangat memalukan ya Ini lomba kayak gini yang lomba tingkat-tingkat kelurahan Nasional Ketangkasan Bula Voli Sangat tidak berkelas menurut saya Apalagi di dalam isinya Yang diperlombakan yaitu Ada passing bawah, passing atas Passing bawah berpasangan Passing atas berpasangan Kemudian yang kedua yaitu Kriteria penilaian Kriteria penilaian durasi terlama Dan kedua lagi besar Terus persyaratan Ini yang disini saya sudah mulai aneh Yang pertama maksimal biopestan Oke ini untuk Cari bibit-bibit anak-anak Untuk menyukai Bula Voli Kemudian akta kelahiran Untuk membuktikan kemudian Dan nomor tiga ini Bukti transfer Saya pikir bukti transfernya PBVC transferin ke Talent-talentnya Ternyata Ternyata di slide berikutnya Yaitu Ada biaya pendaftaran Saya harus bayar Kayak gini Di sini Di passing bawah Rp160.000 Passing atas Rp160.000 Kemudian passing bawah perpasangan Rp250.000 Bisa Saya simpulkan Bahwa ini Tidak mencari bibit Mencari bibit Bola Voli Dari uang Maaf saya Kataan Di kolom komentar Instagramnya pun Banyak yang berkata Demikian Kita bisa Kita bisa kalikan saja Rp160.000 Misalkan Kali Rp1.000 Sudah Rp160.000 Kemudian Di slide yang terakhir Hadiahnya Ini semakin Membuat saya miris Sekelas Federasi Nasional Hadiahnya Nomor 1 Satu buah Bola Voli Ukuran 4 Paling satu buah Bola Voli Berapa sih Harganya Rp500.000 Rp600.000 Ini sangat Memilukan sekali ya Hadiahnya seperti ini Sertifikat dan Sertifikat itu Buat apa Sertifikat kayak gitu Sertifikat passing Buat apa Sertifikat passing Sebagai Pecinta Bola Voli Sebagai Pelatih Bola Voli Bagi Konten Kreator Bola Voli Juga Bagi Orang Yang Menggeluti Dunia Berbola Volian Walaupun Saya Di desa Saya Sangat Piris Dengan Kondisi Federasi Nasional Indonesia Apalagi Kita Mau Berkait Dunia Internasional Sangat Tertinggal Ini Penyebab Kita Tertinggal Dari Dari Negara Lain Dalam Bidang Laha Seperti Ini Kita Tertinggal 10-20 Tahun Dari Negara Lain Karena Memang Kualitas Kita Sangat Menyedihkan Saya Minta Tanggapan Kalau Kalian Memang Berkinta Buat Poli Tanggapan Anda Bagaimana Terkait Kondisi Per Buat Poli Saat Silahkan Tulis Di Tolom Komentar Mudah Mudah Ini Tidak Berkelanjutan Kalau Federasi Kita Tidak Mendukung Kita Harus Maju Secara Mandiri Kita Yakin Kita Bisa Terima Kasih Salam Budah Wudah Is Fati Serine